Barang siapa yang membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah berkali-kali pada Jumat akhir bulan Rojab Saat khotib duduk di antara dua khutbah, maka tidak, maka gak bakal melarat dan miskin Dianjurkan, disunahkan, membaca doa dan itu saat-saat yang dikabul oleh Allah Agar kita tidak melanggar perintah, agar kita mendengar khutbah Maka disunahkan, membaca khutbah adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala adi Sayyidina Muhammad Saya hamba Allah dari Riau, izin bertanya Bu ya Saya sering dengar dari ustaz dan tokoh-tokoh masyarakat tentang hadith atau riwayat Yang artinya, barang siapa yang membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah berkali-kali pada Jumat akhir bulan Rojab Saat khotib duduk di antara dua khutbah, maka tidak, maka gak bakal melarat dan miskin Benarkah riwayat tersebut Bu ya? Dan bolehkah kita mengamalkannya? Terima kasih Bu ya Bismillah Apa? Ahmad Rasulullah Muhammad? Rasulullah Baik Itu Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wassalam Dan bagi yang mengamalkan hal-hal semacam itu, jangan sampai menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Ada pun hukum membacanya begini Memang Nabi pernah menyebutkan ada namanya Saatul Jum'ah, Saat Ijabah, di hari Jum'ah ada Saat Ijabah Saatul Jum'ah, Saat Ijabah, kapan Saat Ijabah itu? Disebutkan oleh Nabi Mabayna Ayyaj jisal khotibu, Mabayna ayyaj jisal khotibu, waktu duduk dengan khotib, hatta tuqdas sholatu sampai selesai waktu sholat Artinya waktu khotib berada di atas mimbar itu adalah waktu yang dikabul doa Para ulama, mereka dengan ilmu Bagaimana kita berdoa? Bukankah di saat kita bersama khotib itu kita diperintahkan untuk mendengar Karena ayat Al-Quran, Wa'idhaquri Al-Quran, Ufashtami'ulahu, Wa'ans itu Itu adalah Ufashtami'ulahu, ini adalah urusan khotbah Sehingga kalau ada khotbah kita dihimbol mendengarkan khotbah Lalu bagaimana kita berdoa? Sehingga kalau kita membaca kitab-kitab, para ulama menjelaskan, maka disimpulkan, dikerucutkan Dianjurkan, disunnahkan, membaca doa dan itu saat-saat yang dikabul oleh Allah Agar kita tidak melanggar perintah agar kita mendengar khotbah Maka disunnahkan membaca khotbah adalah Di saat khotib duduk di antara dua khotbah Jadi membaca doanya kita waktu khotib membaca duduk di antara dua khotbah Itulah, coba anda baca kitab-kitab Saat khotib duduk di antara dua khotbah Ini adalah saat, ini sesuai dengan hadis Nabi SAW Doanya apa saja, tidak ada batasan doa yang diajarkan Nabi Doa apa saja Membaca apa saja, boleh membaca dikir Kalau membaca Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, saat itu boleh Cuma kalau membaca di saat khotib Membaca khotbah Apakah tidak boleh membaca dengan hati Ya boleh membaca dengan hati Kalau membaca dengan hati, tidak dianjurkan Karena waktu khotib Berkhotbah, hendaknya kita diam dan mendengar Boleh menjawab di saat menyebut nama Nabi Muhammad Kita bersalah begitu Tapi kalau membaca dikir, tidak dianjurkan saat ini Dianjurkan waktu kita khusuk Maka, bacaan-bacaan seperti itu adalah Kalau membaca dengan hati, ya boleh-boleh saja Tapi jangan dikatakan itu dari Nabi SAW Jangan dikatakan dari Nabi SAW Ini kan ditulis oleh ulama Yang penting jangan dikatakan dari Nabi ulama Mungkin istimbadnya daripada tadi Itu saat yang istimewa untuk berdoa-doa Berdikir Berdikir di saat antara khotib Khotib duduk di antara dua khotbah Nah kalau kita membaca dikir ya Di dalam madhab kita Imam Shafi'i Kalau ada orang ngomong waktu khotbah Madhab kita saja yang mengatakan tidak kharam Jumhur mengatakan kharam kalau kita membaca omongan Tapi kalau dikir menjadi tidak akan tetapi Apakah dianjurkan? Tidak dianjurkan Dianjurkan mendengar Idakuri Al-Quran itu adalah urusan khotbah Maka himbuan kami Sesuai dengan yang kami fahami Di saat khotib Dimimbar Diam Dengar khotib Kalau ingin membaca doa waktu khotib Duduk di antara dua khotbah Atau waktu khotib belum berbicara Anda membaca doa sebanyak-banyaknya Karena saat itu adalah saatul jum'ati Saatul ijabati Maka kita tidak mengatakan Oh itu batil mutlak yang dikatakan ulama Itu enggak Karena itu adalah bab zikir Cuma kita beri petunjuk Sesuai dengan yang kami fahami Yang terbaik apa sih waktu khotbah ini Dan kami himbu kepada siapapun Jangan gampang menisbatkan pada Rasulillah Ada orang punya solawat Buat solawat sendiri Misalnya langsung dikatakan Solawat ini disuruh oleh Rasulullah membaca Ya enggak boleh Mengusahaya membuat solawat Ini adalah adat semacam Misalnya misalnya Kalau Anda menyusun sebuah solawat Memang betul Nabi Muhammad Menyuruh kita bersolawat Tapi jangan berkata Nabi Muhammad menyuruh membaca solawat Ini namanya tadlis Ada semacam penipuan Atau doa Ini dari Nabi Muhammad Kalau mimpi Katakan mimpi lah Seperti ini biasanya Amalan-amalan yang sering didapat Dari orang-orang soleh Itu bukan dari Nabi Tapi bisa jadi Itu namanya ilhamat Nah ini bicara ilham Makanya jangan gampang mencaci juga Cuma himbuan kami Mengamalkan ada yang lebih jelas lagi Ilham itu begini Mungkin ada seorang Minas Solehin Dia bermimpi Atau ketemu Rasulullah Dalam mimpi Mengatakan Saya diperintah oleh Nabi Untuk membaca Ini berapa puluh kali Kemudian misalnya Perintahnya pasti waktu Jumat Nah ini kalau perintah Nabi ini Di waktu Jumat Waktu khutbah Jumat Misalnya kayak ini Kalau seandainya ini dari mimpi Itu harus sampaikan Saya dari mimpi Tidak boleh langsung mengatakan Barang siapa membaca ini Langsung mendapatkan begini Dari mana ini Siapa yang ngomong begitu Nabi 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 Dustah atas nama Nabi Nyiapkan diri yang masuk neraka Tidak boleh berbohong atas nama Nabi Tapi bisa jadi Makanya jangan seudun kepada orang-orang sholah Yang memberikan ijazah-ijazah Bisa jadi itu Bapak ilhamat Atau memang mereka bertemu dengan Nabi Ingat Semua Ilham Kita tidak wajib mengikuti Dan kita tidak wajib percaya Kalau percaya Anda boleh Asalkan tidak bertentangan dengan syariah Ada orang mimpi ketemu Nabi Apakah boleh kita ikuti Boleh kita ikuti Asalkan tidak bertentangan dengan syariah-duhir Sebab yang kita ikuti Duhir bukan mimpi Cuma kadang orang lebih percaya Kepada yang di dalam mimpi Duhirnya ditinggal Baik Duhirnya adalah Kalau engkau mendengar khutbah Dengar Kemudian bagaimana dengan zikir-zikir itu Boleh anda membaca Tapi lihat Utamanya adalah anda diam Oh ini keutamanya begini Begini Wallah ala masalah keutamaan Dari mana sumber itu Ini ulama ini mengatakan Nah mungkin itu bab ilham Ilham anda percaya Boleh tidak boleh Yang wajib anda percaya Kalau Nabi sudah bersabda Tapi Amalan-amalan sepacam itu Bisa saja Kita masukkan dalam dalil umum Tadi Memang itu adalah Sa'atul Jum'ah Ada saat dikabul Anda boleh baca doa Sepanjang khutib ada di atas mimbar Karena memang ada Hadis Nabi SAW Tapi para ulama-ulama kita Sudah menjelaskan hal ini Mereka juga membaca hadis ini Membaca tentang Sa'atul Jum'ah Membaca Quran Wa'idhaquri Al-Quranu Sa'atul Jum'ah Semuanya waktu khutib Duduk di atas mimbar Sa'at yang dikabul Tapi disini ada ayat Kita harus dengar khutbah Itu bagaimana Digabungkan Mereka tidak main comot begini Setelah digabungkan firman Dengan hadis ini Maka mereka Beliau-beliau menyimpulkan Dihimbu Dianjurkan Waktu khutib Duduk di antara dua khutbah Khutib kan diem Kau baca doa sebanyak-banyaknya Ada yang menghajarkan Untuk baca Sayyidul Istighfar Ada yang baca ini Itu ada Jadi seperti itu Apakah saya boleh mengamalkannya Memang itu tidak bertentangan Asalkan yang memberitahu Bukan mengatas nama Nabi SAW Hanya berilhamnya Ulama atau sebagainya Karena itu amalan biasa Menjuat Nabi SAW Kalau ada janji-janji Begini-begini Wallah alam Kita tidak perusahaan dengan itu Karena janji-janji Dengan yang ho'ib itu Harus dengan Dengan petunjuk Mungkin itu ilham lagi Bapak ilhamnya para ulama Tapi tetap kesimpulannya Kami himbu Amalkan yang jelas-jelas Dengarkan khutib dengan serius Dengan khusuk Anda akan pulang Mendapatkan faedah nanti Anda dengarkan khutbah Kalau Anda ingin berdoa Kalau Anda ingin mengamalkan itu Kalau Anda Mungkin percaya dengan memberi Karena itu ulama yang soleh Yang Anda yakini Baca di antara dua Dua khutbah Duduknya Khutib Baca Kalau khutibnya Bahkan membacanya Khutib jangan lama-lama Bahkan sebagian a'imah Mengatakan tidak ada Duduk di antara dua khutbah Tapi dalam matahab syafi'i Ini syarat sahnya khutbah Adalah duduk di antara dua khutbah Maka khutib pun duduk Jangan lama-lama Sampai membaca puluhan Wah ini kacau nanti Tidak seperti itu Jadi mari kita Khusnudon Bagi yang mengamalkannya Tentunya begitulah aturannya Karena itu masih bisa dimasukkan Dalam bab Mencari pengkabulan doa Di saatul jum'ah Waktu khutib Waktu khutib di atas mimbar Cuman paling indahnya Seperti yang diamalkan para ulama Dikabungkan antara ayat Wa'idhaquri Al-Quranu Sama dengan Hadis tentang saatul jum'ati Maka berdoa Yang paling tepat Anda bebas berdoa Di saat khutib Duduk di antara dua khutbah Ini saja Dan mohon hati-hati Jangan mudah Prasangka buruk kepada siapun Yang mengajar itu Mengamalkan Mungkin belum menjelentrihkan Seperti ini Padahal maksudnya Yang seperti ini Jangan juga su'udhan Wah ini dari mana Ini bid'ah Tapi tidak mudah Mengatakan bid'ah-bid'ah itu Akan tapi Kalau sudah mengatakan Bukan dari nabi Dia ke atas Dan nampakan nabi Itu bermasalah Tapi kalau hanya orang Menyampaikan begitu Bisa saja itu Bapak ilham dan sebagainya Itu sah Hanya kita tidak wajib Mempercayai ilhamnya Seorang wali sekalipun Tidak harus mengikuti Ilhamat Sebab ilham bukan hujah Begitu ya Tapi kalau mengikuti Asalkan tidak bertentangan Dengan syariat sah-sah saja Dan tadi sudah kita jelaskan Itu tidak bertentangan Dengan syariat Kalau caranya benar Seperti yang kami Sampaikan Wallahu'aklam bis sawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahab